Pemirsa perwakilan Ojek Online atau OJOL sambangi kantor Gubernur Jambi guna melakukan audiensi dengan wakil Gubernur Jambi. Audiensi yang membahas terkait tarif komisi yang dirasa memberatkan para OJOL tersebut berlangsung di ruang kerja wakil Gubernur Jambi. Rabu pagi, persatuan Ojek Online atau OJOL diwakili oleh Garda, Gabungan Aksi Roda 2 Jambi. Melakukan audiensi bersama wakil Gubernur Jambi guna menyampaikan beberapa permasalahan, baik kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ketua DPD Garda Jambi Erwan menyampaikan bahwa salah satu poin tuntutan yang disampaikan adalah mengenai pemangkasan komisi yang mulainya 20% agar diturunkan menjadi 10%. Selain itu, dirija menyampaikan terima kasih kepada wakil Gubernur Jambi yang siap memediasi perwakilan OJOL dengan beberapa instansi terkait maupun pihak aplikator. Erwan berharap dengan dilakukannya audiensi ini, semua keluhan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Di samping itu, audiensi yang baru pertama kali dilakukan dengan pemerintah provinsi ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan mediasi pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan mendatangkan pihak aplikator serta beberapa instansi terkait.